Sejurunik itu salah seorang perajin asal Bandung mampu nyen patung tina bahan anu hentai lahar nya eta korek api. Ujang Sopian, eta lalaki tengah tuuh kati tendaria ngukir karya seni patung tina korek api tanang gunakan alat bantu sejen. Patung jenana anu pangletikna ukuran anu 2 mm. Di eta imah anu basajan ujang Sopian, hirup babarengan jengkula wargana. Saban poena, teras imah anu hentepati lega robah jadi lahan ker tempat gawe na. Eta aki-aki tidua incuteh nyenan patung minangka pakas sabanana sapopoe tibi hari mula. Dirina mampu nyenan mangpirang wangun patung bari rukun gawe jeng batur. Ngunyang tina iseng, ujang mampu nyenan patung tina ukuran mini. Antukna eta lalaki tengah tubuh teh ngereyeh kalandepna, tepika mampu nyen patung ukuran anu pangletikna, nya eta tilu milimeter. Kuda primitif, kebanyakannya primitif atau tanima. Tepika giwari dirina mampu nyenan sarebu patung mini. Samala eta karya senenateh kungsi diklaim kubatur, tepika dijual ke luar negeri. Sana jan dirina kungsi kuciwa, ujang mampu nyenan patung mini tina bahan korek api. Eta ukiran jena nanateh, kawilang ragam timimiti sasatoan tepika manusa, anu jadi ciri hasna. Prak-prakan nyen hiji patung mini butuh waktu tilu jam, gumantung enteng banggana wangun anu dipika hayang. Sana jan hente matok harga, rea karyana anu payu dibareli keluarga, tepika seratus ribu hijina. Ujang miharap jaga, karya patung mini na bisa dihak patenken. Dirina miharap panalingaan, turta panang tayungan di pemerintah daerah, lebah nyagakan tempat ker ngadagangken hasil karya seni na, sangkan ulah tepika ditiron, samalah di aku-aku kubatur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV